Intro Standar Timna sudah Eropa, jadi headline semua media. Reaksi para pandit bola dunia, Indonesia ancaman sepak bola Asia. Timnas Indonesia dipastikan lolos delapan besar Piala Asia U23. Peningkatan level yang sangat signifikan terbukti dari dua laga, di mana Timnas Indonesia meraih kemenangan meski harus melawan tim yang memiliki materi pemain di atas mereka. Media kenamaan ESPN mengulas permainan cantik Timnas Indonesia U23 di laga terakhir babak fase grup A Piala Asia U23. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Intro Timnas Indonesia U23 berhasil menaklukkan Jordania U23, dengan skor 4-1 di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha pada Minggu 21 April 2024. Kemenangan itu pun membuat Timnas Indonesia U23 mendapatkan slot ke perempat final Piala Asia U23 dengan status runner-up grup A. ISPN mengulas permainan Timnas Indonesia U23 sejak awal laga berhasil mendominasi permainan. Dengan menjadi tim yang relatif tidak diunggulkan, justru kadang-kadang memperoleh hasil seperti ini melalui penampilan yang gigih dan bertahan. Tulis ISPN Gol cantik dari Witan Sulaiman pun tak luput dari sorotan ISPN. Umpan kunci dari Marcelino Ferdinand justru dikembalikan Rizky Rido ke arah Witan Sulaiman. Witan melepaskan tembakan yang mengarah ke pojuk bawah gawang. Ternyata skema gol itu hanya 15 detik setelah Hernando Ari memegang bola. Ini adalah salah satu pembuktian para pemain Timnas, di mana mereka berhasil mengalahkan tim-tim besar Asia, meski pada laga awal ada sedikit bau-bau kecurangan dalam laga. Namun setelah kalah dari Qatar, Shin Taeyong tetap fokus di laga kedua, dan yang mengejutkan ketika menghadapi Australia menang 1-0 dan menang telak atas Raja Asia, Jordania. Tentu hal ini membuat para pandit Asia hingga Eropa menyoroti hal ini. Setelah ESPN memberikan cuplikan kemenangan Indonesia. Pandit dari Eropa mengatakan permainan super seni dan jadi ancaman Asia, serta kemunculan timnas Indonesia kembali setelah lama tertidur. Perkembangan super cepat dan memiliki senjata yang unik membuat Indonesia benar-benar mengesankan. Apalagi semua pemain juga sudah dipromosikan bermain di timnas senior. Timnas Indonesia ini begitu luar biasa. Mereka memiliki banyak pemain muda yang potensial. Dan tak hanya itu saja, mereka juga memiliki peratama arhan dengan lemparan mematikannya, ucap salah satu pandit Eropa. Terima kasih telah menonton! Bukan tak mungkin beberapa tahun lagi Indonesia bisa mencapai level tertinggi sepak bola dengan pemain muda kita yang sudah ditempa habis-habisan. Karena apa yang dilakukan oleh Shin Taeyong kali ini adalah buah manis awal dari kerangka pemain muda yang terus dipercaya untuk bisa berkembang dari waktu ke waktu. Dan dengan kemenangan ini, Shin Taeyong akan bermain melawan negaranya sendiri saat fase 8 besar nanti. Karena lawan timnas Indonesia adalah Korea Selatan yang menjadi tim unggulan pada Piala Asia U23 kali ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!